Seorang mama, seorang diri menyatroni sarang narkoba di kota Medan, Sumatera Utara. Polisi langsung merespon dengan memustahkan sarang narkoba ini untuk kesekian puluh kalinya. Ini Pak, kampung narkoba yang selalu digerak tapi tetap ada saja. Ada apa ini? Terus video sampai sana. Inilah aksi emak-emak menyatroni sarang narkoba dan belabrak para penghundinya. Sarang atau kampung narkoba ini berada di kejamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, tidak jauh dari kantor Polsek Sunggal dan Koramil. Pasca video ini viral di media sosial internet, petugas gabungan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan bersama dengan Polsek Sunggal dan juga Koramil 06 Medan Sunggal langsung menggerbek dan juga memustahkan kampung narkoba ini. Di lokasi ini sudah berulang kali kita lakukan penegakan hukum dan penggerbekan kurang lebih sampai 30 kali dalam kurang lebih setahun yang kebelakang dan terus kembali berulang lagi. Namun demikian berdasarkan dari informasi dari masyarakat, adanya lagi peredaran narkoba dan perjudian lokasi ini, makanya kami berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi ini sehingga kami dapat melakukan tindakan ini. Untuk mengantisipasi lokasi ini digunakan kembali sebagai sarang narkoba, polisi menyiagakan petugas untuk terus berjaga di sini. Dari Medan Sumatera Utara, Bahada Sitomorang, Doni Admiral, TV One menggaparkan.